Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kebar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mangoyan Kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertempur melawan macen yang digantikan oleh Shashi Shashi yang lebih kuat dari macen pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa aura Xiaoyan ini agak aneh Sepertinya origin ki ini adalah pinjaman dan jika demikian Macen benar-benar tidak becus menghadapi sampah semacam ini Dengan begitu macen benar-benar lebih sampah daripada sampah yang ia hadapi Mendengar hal tersebut macen pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan merasa kesal Macen pada saat ini hanya bisa bergumam dengan suara rendah bahwa idiot ini benar-benar sangat banyak bacot Jika ia ceroboh pasti ia akan menderita di bawah tangan dari orang ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Shashi yang bersiap untuk berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan lanjut meledek dengan bertanya apa yang pada saat ini sedang terjadi Mungkinkah akan ada pergantian permain di tengah pertempuran Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih meledek dengan membawa-bawa macen Xiaoyan berkata bahwa ia ingin meminta maaf karena membuat Xiaoyan merasa kecewa Hal ini benar-benar sangat konyol karena memang ada begitu banyak dogat bintang tujuh yang terbuang di dunia Senluo Xiaoyan kembali tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada akhirnya segera meledek Untuk memprovokasi Shashi Xiaoyan berkata bukankah Shashi juga merupakan dogat bintang tujuh Sepertinya tidak ada perbedaan di antara mereka berdua di mata Xiaoyan Jika ia mengatakan bahwa semua dogat bintang tujuh di alam Senluo benar-benar sia-sia Bukankah ia juga mengatakan secara tidak langsung bahwa dirinya adalah sampah Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Shashi pada saat ini benar-benar marah dan niat membunuh yang semakin kuat muncul di matanya Sosoknya lanjut berkata bahwa seseorang dengan 20 juta orijin ki saja benar-benar sangat arogan Terlebih lagi kekuatan ini juga merupakan kekuatan pinjaman Ia ingin tahu dari manakah datangnya keberanian Xiaoyan berani berbicara seperti itu Setelah selesai berbicara, Shashi pada saat ini memerintahkan Macen untuk melanjutkan proses pembentukan segel Macen pada saat ini hanya bisa terdiam dan segera mundur untuk membentuk segel sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Shashi Akhirnya Shashi kembali menatap ke arah Xiaoyan dan sumber orijin ki-nya pada saat ini seketika melonjak Cahaya juga menyala di tangannya dan sebuah pedang berat yang persis sama dengan Xiaoyan seketika muncul Sosoknya lanjut berubah menjadi bayangan dengan pedang yang pada saat ini terbang lurus ke arah Xiaoyan Begitu Shashi mengambil tindakan, Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Menghadapi kekuatan tahap menengah dua kebintang tujuh Jika Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan klon iblis keabadian Meskipun Xiaoyan meningkatkan kekuatan dari 10 api iblis, Xiaoyan akan sangat sulit untuk berhadapan dengannya Namun tentu saja kesulitan inilah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan datang ke sini Mata Xiaoyan pada akhirnya segera dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan segera mulai melesat maju Api dan guntur kembali menyapu tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya menyebar ke pedang berat misterius Kedua belah pihak pada akhirnya berhadapan dengan pedang yang sama-sama besar yang saling berbenturan Angin yang sangat kencang seketika menyapu ke segala arah bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling bertemu Kedua belah pihak pada saat ini juga menggunakan kekuatan fisik masing-masing untuk saling memukul dan menendang Begitu merasakan pukulan dari Xiaoyan ini, mata Shashi seketika berubah menjadi dingin dan cahaya ganas tiba-tiba muncul di kedalaman matanya Menyadari kekuatan dari Xiaoyan ini, Shashi pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Shashi telah meremehkan sosok Xiaoyan Shashi pada akhirnya segera mengeluarkan teknik tinju kematian Shen Luo dan tangannya pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan Cahaya hitam pada saat ini meledak dari tinju Shashi dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan tinju api fearless di tangannya dan kedua belah pihak pada saat ini kembali berbenturan Kedua belah pihak pada saat ini terus-menerus mengadu kekuatan fisik masing-masing Kehampaan di mana mereka berdua bergerak juga pada akhirnya bergetar seolah-olah terpelintir Fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar dan guncangan pada saat ini melanda di sekitar mereka Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan masing-masing Penghancuran dari gerakan pertempuran semacam ini bahkan lebih buruk daripada pertarungan Xiaoyan sebelumnya bersama dengan macen Hutan di sekitar mereka benar-benar hancur total efek dari dampak kejut yang luar binasa Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan termasuk Lei Ji dan Wu Zhen Di bawah tatapan semua orang pada akhirnya dua sosok kembali muncul dan sama-sama mundur Pada saat ini Xiaoyan tidak lagi setenang sebelumnya Jubah di tubuhnya juga berantakan dengan adanya bekas tinju hitam terbakar yang masih tersisa Di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini hampir sama dengan Shashi Tidak ada satupun di antara mereka yang pada saat ini terlihat memiliki keunggulan mutlak Namun Xiaoyan yang mampu melawan Shashi tentu saja hal tersebut benar-benar di luar dugaan dari Shashi Shashi juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan fisik Xiaoyan lebih unggul jika dibandingkan dengan Shashi Namun meskipun begitu mereka berdua pada akhirnya kembali sama-sama melesat dan kembali bertukar pukulan Pertempuran ini benar-benar sangat intens dan melihat adegan ini Lei Ji sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bergumam bahwa pertempuran ini sepertinya adalah sesuatu yang akan menentukan Sementara itu di pusat benturan pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali sama-sama mundur Melihat Shashi yang pada saat ini tidak memperoleh keuntungan Macen pada akhirnya segera meledek ke arah Shashi Macen berteriak mengapa Shashi pada saat ini terlihat kelelahan Bukankah Shashi pada saat sebelumnya berniat untuk menghabisi orang ini secara langsung Shashi pada saat ini mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa memang ada begitu banyak permasalahan Tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk bisa mengalahkan orang ini Selain itu sebaiknya Macen diam dan mengunci mulutnya dan berfokus pada proses penyegelan Ia akan segera mengambil nyawa orang ini dan Macen tidak perlu banyak bacot Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Shashi Xiaoyan pada saat ini tahu betul bahwa jika Xiaoyan bersaing menggunakan fondasi Origin Qi bersama dengan orang ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berhati-hati dan mata Xiaoyan sedikit menyipit Cahaya dingin pada saat ini mengalir di pupil matanya dan Xiaoyan segera bergegas merubah menjadi bayangan dan terbang langsung ke arah Shashi Xiaoyan pada saat ini kembali menggunakan pedang berat misterius untuk menyerang ke arah Shashi Shashi yang melihat hal ini juga pada saat ini dengan cepat mengambil tindakan Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat miliknya dan menghantamkannya ke arah serangan Xiaoyan Dua pedang besar pada akhirnya sama-sama kembali saling terjalin dengan kekuatan yang menakutkan Namun pada saat ini kekuatan api dan guntur milik Xiaoyan segera mengalir menyelimuti Shashi Kekuatan yang semakin kuat juga pada saat ini melonjak di pusat benturan Pedang dari Shashi pada akhirnya seketika terlempar dan Shashi pada saat ini benar-benar terkejut Sosoknya segera melonjakkan Originki untuk membuat perisai besar di hadapannya Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini cahaya seketika melonjak dari kedalaman mata Xiaoyan Pupil Shashi seketika segera melebar bersamaan dengan sosoknya yang telah kehilangan kesadarannya Xiaoyan mengambil kesempatan untuk segera kembali mengangkat pedang berat misteriusnya dan menghantam Shashi Benturan keras ini seketika benar-benar mengenai tubuh dari Shashi Sosoknya segera kehilangan pusat gravitasinya dan segera terjatuh ke tanah Tanah bergetar hebat ketika tubuh Shashi membuat lubang yang besar Pasir dan debu pada saat ini tiba-tiba berterbangan ke segala arah dan Xiaoyan berniat untuk mengambil tindakan Namun bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara keras pada saat ini segera datang dari arah dalam debu Xiaoyan pada saat ini melihat pedang berat yang dilesatkan ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan segera berhadapan kembali dengan pedang berat ini Sosok Shashi juga pada saat ini segera melesat untuk berhadapan kembali dengan Xiaoyan Xiaoyan menyipitkan matanya dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur api Pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini segera dilesatkan dengan kekuatan origin ki yang sangat agung Lautan api juga membumbung ke langit dan nyala api Xiaoyan pada saat ini bercampur dengan guntur yang dasyat Momentum yang agung dan besar pada saat ini menyapu ke arah pedang yang dilesatkan oleh Sashi tanpa ragu-ragu Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertemu dan keduanya pada saat ini terlihat stagnan Nyala api dan guntur yang membumbung ke langit pada saat ini kembali melesat menyelimuti Sashi Sashi juga pada saat ini mengerutkan kening dan di dalam kobaran api Sosoknya pada saat ini mengeluarkan teknik perisai besi Xin Luo Origin ki yang agung segera membentuk perisai cahaya hitam besar di hadapan Sashi Namun sesaat kemudian ledakan pada akhirnya segera terjadi Di bawah tatapan semua mata pedang berat misterius milik Xiaoyan benar-benar menampilkan kekuatan yang sangat dominan Pedang besar Sashi pada saat ini benar-benar kembali terlempar mundur oleh serangan Xiaoyan Semua api milik Xiaoyan juga pada saat ini langsung menderu ke arah Sashi Sesaat kemudian perisai cahaya hitam besar di hadapan Sashi benar-benar mengandung dampak serangan kuat dari api milik Xiaoyan Sashi pun menggertakan giginya dan di saat berikutnya mata Sashi tiba-tiba menyusut Karena ia bisa mendengar bunyi klik ketika menatap ke arah perisai hitam miliknya Sesaat kemudian pada akhirnya seluruh perisai cahaya hitam benar-benar meledak dengan kekuatan penghancur yang kuat Sosok Sashi juga pada saat ini terlempar mundur dengan keras dan dalam sekejap sosoknya seketika diselimuti oleh lautan api Xiaoyan Melihat pemandangan ini mata Macen dipenuhi dengan keterkejutan dan Macen bisa merasakan ada sesuatu yang salah di dalam hatinya Firasat buruk pada saat ini menyelimuti hati Macen ketika ia berpikir mungkinkah Sashi akan dikalahkan Sosok-sosok di belakang Macen juga pada saat ini berpikir sama dengan apa yang dipikirkan oleh Macen Sementara itu di langit nyala api benar-benar berkobar dengan deras sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai menipis Sesosok tubuh pada saat ini seketika terungkap dengan tangan yang terlihat menutupi dadanya Sebagian area di tubuhnya pada saat ini terbakar dan penampilannya benar-benar sangat menyedihkan Melihat hal ini Wuzhen benar-benar terjengang dan tanpa sadar bergumam bahwa sarangan Xiaoyan ini sangat kuat Sementara itu Lei Ji pada saat ini tidak berbicara dan matanya yang indah hanya sedikit melebar Lei Ji tidak terlalu terkejut dengan pertarungan yang ditampilkan oleh Xiaoyan Bagaimanapun Lei Ji telah mengetahui karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan Sudut mulutnya hanya sedikit terangkat menjadi senyuman ketika ia menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan dengan mata berbinar Wuzhen pun melirik ke arah Lei Ji dan tiba-tiba berkata Tentu saja seseorang tidak akan bisa menyembunyikan rasa cintanya Pernyataan yang keluar dari mulut Wuzhen ini Seketika mengalihkan perhatian Lei Ji dan membuat Lei Ji menoleh ke arah Wuzhen dengan tajam Tekanan mengalihkan seketika menyelimuti Wuzhen ketika Le Ji bertanya apakah Wuzhen mencari kematian Wuzhen seketika kikuk dan menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh Wuzhen merupakan sesuatu yang salah Wuzhen pada akhirnya segera menutup mulutnya dan hanya bisa terdiam ketakutan Sementara itu Lei Ji segera menarik dekanannya dan Lei Ji sesungguhnya tidak berniat untuk menekan Wuzhen Lei Ji tidak ingin menyalahkan apa yang baru saja dikatakan oleh Wuzhen Namun ketika teringat permasalahan ini Lei Ji pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang lebih dingin Lei Ji sudah berkali-kali menguji perasaan Xiaoyan Tapi Xiaoyan sepertinya hanya menganggapnya sebagai rekan Tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak tertarik kepada Lei Ji Dan Lei Ji pada saat ini hanya bisa mengesampingkan permasalahan hal tersebut Lei Ji pada saat ini hanya bisa bergumam di dalam hatinya Sepertinya beberapa hubungan hanya bisa ditakdirkan untuk menjadi angan-angan Selain itu apa yang pada saat sebelumnya terjadi diantara Lei Ji dan Dewa Jahat akan kembali terulang Sementara itu di pusat pertempuran kedua belah pihak pada saat ini saling memandang Sasi benar-benar terlihat marah dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sasi menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan ini tidaklah sederhana dan ia telah meremehkan Xiaoyan Namun pada saat ini tidak ada jalan mundur baginya dan ia juga tidak akan mungkin meminta bantuan dari Macen Terlebih lagi ia juga telah mengucapkan begitu banyak kata-kata arogan sebelumnya Jika ia pada saat ini mengaku kalah bagaimana ia bisa menghadapi kehidupan di masa depan Sosoknya pada akhirnya menggertakan gigi dan berkata bahwa ia benar-benar telah meremehkan Xiaoyan Xiaoyan benar-benar memaksanya untuk melakukan trik ini dan Xiaoyan akan segera mokat Begitu selesai berbicara, Sasi pada saat ini segera merubah segel di tangannya Sebuah simbol seketika muncul di hadapan Sasi bersamaan dengan Origin Ki yang pada saat ini segera dituangkan ke dalam simbol Seteguk darah juga segera dikeluarkan dan mendarat di simbol yang berada di hadapan Sasi Dalam sekejap mata simbol itu berubah menjadi berwarna merah tua seperti darah Melihat hal ini Macen dan yang lainnya pada saat ini seketika benar-benar terjekut Macen pun segera berteriak apakah Sasi benar-benar sudah gila dan akan menggunakan teknik ini Hal ini benar-benar akan segera mengundang orang-orang yang berada di sekitar Sasi pada saat ini tidak mempedulikan perkataan dari Macen dan masih menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan menghabisi orang ini hari ini Jika ada orang lain yang datang ke sini maka ia juga akan menghabisi mereka semua Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Sasi Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Sasi ini adalah sesuatu yang membuatnya percaya diri Cahaya hitam pada saat ini segera menyebar dari simbol yang berada di depan Sasi Aura kuat seketika menyebar dan membawa energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang membantur area sekitar Xiaoyan juga pada saat ini memiliki ekspresi yang semakin serius melihat semburan cahaya hitam dari Sasi Xiaoyan juga bisa merasakan bahaya yang sangat kuat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit maju dengan ganas Xiaoyan segera mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan langkah pertama, kartu truf ini bisa dianggap salah satu yang terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tanpa ragu-ragu mengeluarkan teknik ini meskipun Xiaoyan hanya bisa mencapai langkah keempat Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat untuk menggunakan klon iblis keabadian karena Xiaoyan benar-benar ingin menekan kemampuan maksimal yang Xiaoyan miliki namun ketika merasakan energi hitam yang dilesatkan oleh Sasi, Xiaoyan menyadari bahwa hanya satu langkah saja tidak cukup Xiaoyan pada akhirnya kembali melangkah dan Xiaoyan langsung mengeluarkan dua langkah berturut-turut bayangan kaki yang sangat besar pada saat ini seketika melesat dari langit dan turun ke arah Sasi Sasi juga pada saat ini bisa merasakan tekanan energi yang kuat Sasi pada saat ini benar-benar terkejut di dalam hatinya dan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar memiliki kartu truf yang begitu kuat mata Sasi pada akhirnya segera kembali terfokus pada serangan yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan sesaat kemudian pada akhirnya simbol yang berada di hadapan Sasi menghilang dan membentuk lubang cacing kecil Sasi juga mengulurkan tinjuknya dan segera setelah itu dari kedalaman lubang cacing terlihat kepalan besar yang pada saat ini melonjak keluar kepalan tangan berwarna hitam ini pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah serangan dari Xiaoyan kedua belah pihak pada akhirnya segera bertemu dan ledakan besar seketika terjadi suara keras bergemak di antara benturan keduanya dan cahaya hitam pada saat ini benar-benar melonjak Sasi pada saat ini berteriak meskipun ia tidak bisa memanggil raja neraka sepenuhnya dengan pukulan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi bubur di pusat benturan pada akhirnya sesaat kemudian terdengar bunyi klik dalam sekejap pada akhirnya dengan keras bayangan langkah milik Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan tubuh Xiaoyan juga terpengaruh oleh serangan balik dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mundur seteguk darah juga pada saat ini segera keluar dari mulut Xiaoyan melihat hal ini senyum ganas pada saat ini seketika melonjak di wajah Sasi Sasi pun tertawa liar dan mulai berteriak ke udara sosoknya berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya benar-benar sangat kuat tetapi sudah terlambat bagi Xiaoyan untuk meminta belas kasihan di tengah pertempuran sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menstabilkan sosoknya dan kembali memfokuskan matanya pada serangan Sasi yang masih terus melesat Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan kembali mengambil langkah ke depan Xiaoyan segera berteriak bahwa pertempuran ini belum berakhir belum bisa dipastikan siapakah yang akan mokat dan akan bertahan Xiaoyan lanjut mengeluarkan langkah ketiga dan keempat dari teknik tujuh langkah mengejutkan dua bayangan kaki pada saat ini segera kembali jatuh menuju ke arah serangan dari Sasi Sasi yang melihat hal ini juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bisa merasakan bahwa serangan ini lebih kuat daripada sebelumnya sosoknya pada akhirnya kembali mengepalkan tinjunya dan lanjut meninju ke depan dua lengan besar hitam pada saat ini kembali melesat menuju ke arah serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan dua tinju ini seketika bergabung dengan tinju sebelumnya ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua bayangan yang pada saat ini sama-sama bertahan seluruh ruang terguncang dan suara yang geras pada saat ini menyebar ke segala arah getaran akibat dari benturan ini benar-benar mencapai kekejauhan hingga jarak ribuan kilometer fluktuasi energi yang kuat juga dapat dirasakan dari jauh bersamaan dengan gemuruh yang terus menyebar seluruh ruang pada saat ini benar-benar terguncang dengan keras kedua serangan pada saat ini benar-benar berhantaman dan sesaat kemudian mata sasi tiba-tiba menjadi gelap bersamaan dengan ledakan keras yang kembali melonjak lengan sasi pada saat ini tiba-tiba bergetar karena serangan lengan hitam di udara pada saat ini benar-benar mengalami kemunduran retakan juga pada saat ini segera terlihat dari lengan hitam yang dilesatkan oleh sasi dengan keterkejutan sasi pada saat ini bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi bagaimana mungkin ia bisa di kalahkan oleh sampah seperti sial yang setelah mengutuk sosoknya pada akhirnya segera kembali berteriak ke arah macen sasi berteriak agar macen pada saat ini meminjamkannya esensi darah milik macen mereka akan bekerja sama untuk memanggil raja neraka senluo untuk menghabisi orang ini mata macen pada saat ini menjadi gelap dan macen pada saat ini sedikit ragu-ragu melihat macen yang masih terdiam pada akhirnya sasi kembali berteriak apa yang pada saat ini masih dipikirkan oleh macen jika mereka tidak melakukan hal ini mereka benar-benar akan dihabisi oleh orang ini macen pada akhirnya segera tersadar dan segera melesatkan esensi darahnya ke dalam simbol yang pada saat ini berada di hadapan dari sasi macen juga lanjut mengubah segel di tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut lengan yang pada saat ini mundur pada akhirnya tiba-tiba kembali bergetar dengan hebat lengan hitam raksasa ini seolah-olah telah mendapatkan kembali kekuatannya dan mulai menyerang balik dua lesatan langkah milik Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali ditekan dan sebuah retakan seketika terdengar sesaat kemudian retakan semakin menyebar dan serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali dihancurkan kekuatan yang dahsyat ini membentuk badai dan kembali menyapu dengan liar kesekeliling Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terlempar mundur dan di saat yang sama Xiaoyan pada saat ini bisa melihat sesosok segera keluar dari lubang cacing sosok gelap muncul di udara dengan tinggi ratusan meter dan fluktuasi yang kuat memancar dari tubuhnya Lei Ji di kejauhan juga pada saat ini matanya sedikit menyipit Lei Ji bergumam bahwa mereka benar-benar telah mengeluarkan makhluk yang sangat kuat Lei Ji khawatir ketika mencapai titik ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan pertempuran ini adalah dengan membiarkan klon iblis keabadian mengambil tindakan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya ketika menatap ke arah sosok raksasa yang baru saja muncul Xiaoyan bergumam dengan suara rendah ketika bertanya akankah klon iblis keabadian mengambil tindakan pada akhirnya Perasaan krisis yang kuat pada saat ini menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan Xiaoyan tampak terlihat muram sebelum akhirnya ada kilatan tekat di mata Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak bahwa ini bukanlah akhir dan Xiaoyan masih bisa bertarung Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang tidak ingin menyerah Sasi pada saat ini juga berteriak Sasi berkata bahwa ia ingin sampah ini merasakan kekuatan sebenarnya dari Raja Naraka Senluo Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar Sosok yang merupakan Raja Naraka Senluo pada saat ini mulai melompat Kekuatan yang kuat pada saat ini segera dilesatkan bersamaan dengan Raja Naraka yang melesatkan pukulan ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terdiam ketika menatap sosok yang pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini sama-sama mengerutkan kening ketika menatap ke arah Xiaoyan yang masih terdiam Lei Ji pun bergumam apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh Xiaoyan Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini tidak berencana untuk menggunakan klon iblis keabadian Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya telah memantapkan pilihannya Xiaoyan segera bergumam meskipun hal ini mungkin akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Selama Xiaoyan tidak mati maka Xiaoyan akan bisa menggunakan kekuatan Xiaoyan untuk berhadapan dengan raksasa ini Dengan penuh tekad pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan langkah kelima dari teknik tujuh langkah mengejutkan Begitu Xiaoyan perlahan mengangkat kakinya suara menderu pada akhirnya segera terdengar ke sekitar Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghabiskan orijin kini tubuhnya dan lautan guntur serta api pada saat ini juga dituangkan Bayangan yang lebih padat pada saat ini seketika terkondensasi di udara Jika diperhatikan dengan seksama pada saat ini dapat terlihat di sepanjang bayangan Sepertinya ada raksasa setinggi langit yang turun dari udara Gelombang menakjubkan juga muncul dari jejak bayangan yang pada saat ini menderu ke arah raksasa hitam Sasi dan macen juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang kuat Fluktuasi yang kuat ini mengejutkan mereka berdua hingga bahkan Raja Neraka Senluo juga pada saat ini bergetar Pada akhirnya bayangan yang besar pada saat ini segera turun dari langit dan berhadapan dengan Raja Neraka Senluo Ledakan besar yang lebih kuat daripada sebelumnya pada saat ini segera kembali melonjak Seluruh ruang kembali tiba-tiba bergetar dan benar-benar terdistorsi Raja Neraka Senluo pada saat ini bergetar dan meskipun lengannya pada saat ini masih terlihat menahan Sosoknya mulai mundur ke belakang mengakibatkan Sasi dan macen terhuyung mundur Seteguk darah juga pada saat ini keluar dari mulut mereka berdua dan Sasi kembali menggertakan giginya Sasi lanjut berkata sebaiknya mereka segera mengeluarkan kekuatan penuh untuk menyerang ke arah Xiaoyan Origin ki di sekejur tubuh mereka pada akhirnya benar-benar langsung dituangkan Raja Neraka Senluo pada akhirnya meningkatkan kekuatannya dengan langkah kelima dari Xiaoyan Namun tidak peduli seberapa kuat tambahan energi yang pada saat ini dituangkan Raja Neraka Senluo pada saat ini sama sekali tidak bisa menandingi kekuatan Xiaoyan Pada akhirnya retakan segera kembali lagi muncul di lengan Raja Neraka Senluo Sesaat kemudian kedua lengannya pada saat ini benar-benar hancur dan patah total Sosoknya benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan dan seketika terlempar mundur Bersamaan dengan hal tersebut langkah Xiaoyan pada saat ini juga terus melesat ke arah Sasi dan macen Sasi kembali berteriak dengan tajam bahwa mereka pada saat ini harus menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk memblokir serangan Keduanya kembali mengeluarkan kekuatan mereka Raja Neraka Senluo yang pada saat ini tidak memiliki tangan pada akhirnya kembali bangkit dan menghalangi serangan dari Xiaoyan Langkah dari Xiaoyan ini pada akhirnya segera menghantam tubuh dari Raja Neraka Senluoo Ledakan kembali terjadi dan suara yang memekakan telinga pada saat ini menyebar Tubuh besar dari Raja Neraka Senluo pada akhirnya meledak dengan keras ketika menahan serangan langkah kelima milik Xiaoyan Di tengah-tengah ledakan kekuatan energi ini serangan langkah kelima Xiaoyan juga pada akhirnya berangsur-angsur memudar Xiaoyan juga memuntahkan seteguk darah dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan pada saat ini terluka bukan karena langkah kelima Xiaoyan pada saat ini berhasil dihancurkan Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit lemah karena Xiaoyan telah menghabiskan terlalu banyak vitalitas dan kekuatan fisiknya Sementara itu di sisi lain yang mengejutkan adalah bahwa Saksi dan Macen pada saat ini mengeluarkan banyak darah dari mulutnya Kehancuran dari Raja Neraka Senluo ini tentu saja akan menyebabkan serangan balik serius kepada keduanya Melukai dua orang dogat bintang tujuh dengan parah tampaknya ini adalah merupakan batasan yang bisa dicapai oleh Xiaoyan Lei Ji juga secara alami memahami kondisi Xiaoyan setelah benturan ini Sosoknya pada akhirnya seketika terbang dan melesat langsung menuju ke arah Saksi dan Macen Melihat Lei Ji yang tiba-tiba datang Saksi seketika merasakan adanya sesuatu yang buruk di dalam hatinya Ia pada saat sebelumnya telah dibukul dengan keras oleh Xiaoyan dan pada saat ini sudah benar-benar sangat lemah Dengan kekuatan Lei Ji yang berada di tahap akhir dogat bintang 6 Hal tersebut benar-benar akan sangat mudah untuk menghabisi keduanya Saksi pada akhirnya segera memerintahkan semua kelompoknya untuk merhadapan dengan Lei Ji Sosoknya pada saat ini seketika berdiri begitu juga dengan Macen Keduanya sedikit saling memandang sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri Melihat hal ini Xiaoyan di kejauhan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan memerintahkan Lei Ji untuk menutup matanya Lei Ji seketika menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan Wu Zhen yang telah mengetahui karakter Xiaoyan pada saat ini juga menutup matanya tanpa diperintahkan Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan Yao Beng dan Xiaoyan segera melesatkannya ke arah semua orang Dalam waktu sekejap baik Sasi dan Macen pada saat ini benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya Namun kali berikutnya mereka tersadar Mereka segera menyadari bahwa mereka pada saat ini hanyalah sisa jiwa Mereka benar-benar dibunuh oleh Lei Ji ketika mereka pada saat sebelumnya kehilangan kesadaran Merasa telah dikalahkan oleh Xiaoyan keduanya pada saat ini benar-benar menderita ketakutan Keduanya pada saat ini melangkupkan tangannya dan memohon belas kasih Xiaoyan untuk tidak menghabisi mereka Mata Xiaoyan pada saat ini terlihat dingin dan Xiaoyan tidak ingin repot-repot berbicara banyak omong kosong kepada keduanya Xiaoyan langsung mengeluarkan labu Dewa Bermata Sembilan dan menyelot kedua jiwa ini ke dalam labu Sesaat kemudian Xiaoyan menatap ke arah labu dan menyadari bahwa labu ini sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk memanggil pendekar pedang gila Selain itu setelah menyerap banyak jiwa yang kuat Xiaoyan melihat gambar ketiga dari labu Dewa Bermata Sembilan mulai muncul Gambar ini menunjukkan sesosok wanita yang terlihat menawan Tubuhnya ditutupi dengan kain berwarna merah dan terlihat ada sepotong daging lembut di bawah leher Beberapa karakter besar juga pada saat ini tertulis di atas gambar Xiaoyan menyipitkan matanya ketika membaca tulisan yang berbunyi rubah iblis berekor sembilan Xiaoyan merasa bersemangat dan Xiaoyan benar-benar ingin tahu kemampuan apa yang dimiliki oleh makhluk ini Namun Xiaoyan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan segera menyimpan labu Dewa Bermata Sembilan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas karena pada akhirnya Xiaoyan memiliki satu lagi kartu truf tambahan Xiaoyan 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 Xiaoyan